subscribe dong subscribe tuh gratis gak perlu bayar ayo cepetan 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 kalau gak subscribe nantinya slow ya oke guys selamat malam para netizen di rumah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya di channel kegodaylivlog oke ini aku pake mikrofon lagi ya guys setelah lama tidak bikin video nah ini sekarang ganti pemandangannya ya di luar gini hujan guys disini ya guys mau dipahami sebelum tuh jangan lupa subscribe guys subscribe channel ini guys ya supportnya nih biar aku semangat terus bikin video oke guys kali ini aku akan bikin video yang cukup sedih nih guys ini berita eh beritanya apa iya sih ceritanya ini ngarang ya tapi ya tapi aslinya ada di berita di berita ini gitu ngarang guys tapi guys nah setelah tujuh tahun guys adik kakak itu dipertemukan kembali guys nah ini sorry kalau ada 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 mualik ya mualik isa nah apa setelah tujuh tahun dia berpisah akhirnya dipertemukan kembali guys nah ini kan sempat ada kan ya yang beritanya itu kalau netizen sudah pasti tahu semua lah tahun kemarin kayaknya kalau gak salah nah ini aku mau nyeritain nih guys ini ngarang aku ya guys ngarang nih guys sorry nama tempat tak samarkan semua oke ini ceritanya pada suatu hari ada apa ya keluarga yang broken home marah-marah karena yang mohon maaf ya yang istrinya ini selingkuh sama laki-laki lain ya guys yang suaminya ini gak terima guys nah akhirnya apa terjadilah cek cok guys diantara keduanya tuh guys nah eh anak yang dari suami ini guys ini dibawa guys sama yang bapaknya ini guys yang gak se apa ya yang ngamuk-ngamuk tuh guys yang berkara selingkuh nah yang anak yang kedua ini guys dibuang guys yang hasilnya perselingkuhan mohon maaf nih loh ya hasilnya perselingkuhan tuh dibuang ditaruh dimana ya kayak di itu loh tempat sampah tuh guys terus ada orang yang nemukan guys nah habis ditemukan itu dirawat sama orang itu guys nah ini sama-sama besar sudah guys sudah sama-sama besar nah dan setelah beberapa tahun ya guys sudah sekitar umur berapa ya eh anu guys berapa 8 tahunan lah 8 tahun eh 14 tahun sudah SMP mungkin ya SMP umur segitu ya nah yang anak dari yang selingkuhan tadi itu guys anak yang dari yang dari perhasilan selingkuh ya pokoknya gitu guys ya nah itu nanya guys apakah aku ke anu yang kan ditaruh di panti asuan ya guys nah ini tanya guys yang yang ngerawat guys nanya gini apa bu saya itu punya kakak apa enggak bu ibunya gak berani jawab guys lama-lama ditanyai terus guys sama anaknya nih bu jawab dong bu saya ini punya kakak apa enggak sih aslinya nah ini anaknya siapa sih aslinya anak siapa nah si ibu ini hanya bisa diem aja ya guys nah oke guys lagi ya guys ini tanya guys tanya lagi ya tanya ketiga kaninya dijawab sama ibunya guys gini nak kamu ini apa anak dari hasil perseningkuhan ibu kamu nak ibu ibu kamu ini nak punya anak lagi tapi tinggal sama bapaknya bapak yang pertama kamu ini dibuang sama ibu ini gitu nah akhirnya pernah soalan dia ngamuk-ngamuk guys ngamuk-ngamuk kenapa saya dibuang gini-gini ngamuk-ngamuk nangis-nangis sampai benteng-benteng semua barang-barang di sekitar nah dan si ibu ini guys akhirnya apa mau mempertemukan anak ini dengan kakaknya guys tapi si anaknya masih ngamuk masih depresi mungkin ya gara-gara ya itu tadi itu ya nah dan si anaknya ini akhirnya anu guys apa diajak sama ibunya kan jaman sekarang kan sudah ada WA barangnya diajak ke mall terus anak yang itu di WA juga ini adik kamu yang sebenarnya terus nah dia seneng guys ngarik sampai di mall ngarik dimana gue dijawab sama ibunya masih belum sampai di telpon gak diangkat terus dateng kamu tunggu di anu aja di pintu depan mall pintu masuk di mall akhirnya ketemu guys anak dua anak itu ketemu guys nah oh pokoknya pelukan nangis nangis sampai ngelkel dan saat itu ya bercerita itu guys ibunya ini sekarang sama itu guys suami keduanya guys ya di kota B ini kan di kota A yang pertama yang kedua di kota B yes guys itu guys cerita kali ini guys akhirnya dipertemukan dan dia akrab kembali kayak biasanya main main apa sama kakaknya nah yes gitu aja video kali ini lalu awis tadi habis gak puasa gue tuh pusing gak keluar disini ditengah pusing pusing bikin video awis nah guys thank you for watching today's video tetap semangat untuk para perawat di Indonesia yang berjuang melawan covid 19 semangat kamu adalah superhero kami kami diam di rumah kamu jadi superhero oke oke kaget ngocot guys terima kasih guys ya teguh daily vlog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 yeah Sub indo by broth3rmax